Halo guys, kali ini saya akan memberitahukan bagaimana cara masuk ke My SmartPrent Jika kalian baru men-download My SmartPrent dari Play Store atau iOS kalian, jangan kalian buka langsung Pertama, kalian harus buka ke setting kalian, kalian klik kartu SIM dan jaringan seluler Jika kalian memiliki 2 kartu SIM, matikan 1 SIM yang bukan kartu SmartPrent Misalkan seperti saya nih, kartu Telkomsel, matikan kartu tersebut Jangan matikan SmartPrent, kalian matikan kartu SIM yang bukan SmartPrent Oke Tunggu sampai dia mematikan, lalu keluar lagi Kalian masuk ke My SmartPrent Dan Bisa guys, begitu caranya guys, gampang Kalian bisa masuk langsung ke sini, kalau tidak, tidak bisa Jadi, setelah kalian men-downloadnya, jangan kalian buka terlebih dahulu Kalian lihat di settingan kartu SIM kalian Apakah kalian memiliki 2 kartu, maka matikan kartu yang bukan kartu SmartPrent Karena, ini aplikasi ini akan membaca kartu SmartPrent kalian Kalau kalian memiliki 2 kartu tersebut, dia akan membaca kartu Telkomsel itu Dan, itu tidak mungkin untuk dia membacanya Di sini kita bisa lihat banyak info-info Info paket, beli paket, simulasi, info SmartPrent dan SmartPrent Point Kalian bisa beli paket di sini guys Paket, apa aja guys, telepon kuas negeri Unlimited Ini Unlimited Dan, fitur Di sini kalian bisa mengisi Voucher paket kalian atau voucher pusat kalian dengan sini Ketik sini Dan, di sini ada promo Nah, nomor Anda tidak memiliki promo Berarti, di sini tidak ada promo guys Dan, di sini ada konten Ini, tentang banyak guys Nah, di sini ada bonus Sekian guys, gitulah caranya guys Gampang Insya Allah, kalian pasti bisa guys Gitulah caranya guys Oke guys, terima kasih Semoga bermanfaat guys Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya